Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel teknisi HP Banwa Yang bertempat di desa pantai kejamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kota Baru Oke teman-teman hari ini ada handphone ya Oppo A71 Keterangan kesalahan hubungan Kesalahan baterai hubungi pusat dukungan ya Keterangannya seperti itu Ini penyebabnya handphonenya dikarenakan Dicemplungkan ke air sama anak yang punya handphone ini Nah jadi kesalahannya disengaja ya teman-teman Tapi handphonenya aneh ya Walaupun dicemplungkan katanya sampai berjam-jam ya teman-teman Barulah ketahuan bahwa handphonenya ini hilang Pas waktu dicari ternyata di dalam tempat air Jadi alhamdulillahnya disini Layar LCD nya masih berfungsi dengan Mantap ya normal seperti Seperti apa ya Seperti tidak ada mengalami kerusakan Disini hanya pada pengecasan saja Yang mana saat saya lakukan pengecasan Disini keterangannya Kesalahan baterai hubungi pusat dukungan ya Keterangannya seperti itu Dan pengecasan atau tanda baterai Seperti mana biasanya itu tidak muncul ya teman-teman Jadi untuk permasalahan handphone seperti ini Terus terang saja Baru kali ini saya Saya temukan ya Jadi disini sama-sama kita akan Coba untuk memperbaikinya Oke lah teman-teman dan sahabat teknisi HP Banwa ikuti terus tutorialnya Kita sama-sama akan perbaiki Kerusakan handphone seperti ini Dan tentunya sebelum kita lakukan Pembongkaran handphone Saya doakan dulu ya Kepada kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa dimanapun kalian berada Seperti biasa saya doakan Semoga selalu dalam keadaan sehat wal-abiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Oke kita lanjut ke handphonenya Ini slot SIMnya Pertama-tama kita lepaskan terlebih dahulu Untuk melakukan pelepasan bagian kopernya Dan sepertinya ya Handphone ini masih orisinal Atau belum pernah dipongkar Karena kelihatannya teman-teman Dari kerapatan, kerapian, covernya Itu biasanya yang saya sering temukan Di handphone yang masih ori itu Tidak ada tanda-tanda bekas handphonenya itu Dipongkar Nah seperti ini ya Ada airnya Kita bersihkan dulu bekas airnya Nah disini masih ada segelnya ya Ada segel dari baterainya Dan ini akan kita buka juga pada kaleng bagian atas Untuk membersihkan bekas air yang ada pada Pelindung lensa kameranya Ini kasus handphone Nyemplung ke air beberapa jam Untuk keterangan yang punya handphone ya Seperti itu Katanya baru ketahuan langsung dibawa ke tempat saya Dan handphonenya masih dalam keadaan menyala Mudah-mudahan saja tidak mengalami kerusakan yang fatal ya untuk ke depannya nanti Karena untuk yang saya lihat disini Sepertinya Sepertinya Baik-baik saja ya Karena yang Saya tahu ya teman-teman Kalau Kena air Tapi bukan air laut Atau bukan air asin Itu handphone Tidak mudah rusak ya Asalkan cepat kita bersihkan Oke disini kaleng Kaleng untuk lensanya Saya bersihkan dulu Sisa bekas airnya Nah cara yang akan saya lakukan Yaitu Mencoba untuk membersihkan Setiap konektor Baik dari konektor chest Ataupun Soket dari LCD Baterai Charger Dan Yang lainnya Kita bersihkan Menggunakan Cairan Tiner ya teman-teman Oke kita Buka dulu Pada Kaleng penutup Soket baterainya Nah ini sudah Terlepas Masih berair ya Nanti kita bersihkan Menggunakan Cairan Tiner Oke untuk yang Kaleng keduanya Juga kita Lepaskan Ini kita Buka ya Supaya kita Bersihkan dulu Menggunakan Cairan Tiner Nah ini Tips dari Saya ya teman-teman Apabila Kawan-kawan Semua Mengalami Kasus handphone Jatuh ke air Atau terkena air Itu segeralah Bawa ke Konektor handphone Terdekat Untuk Dibersihkan Ya teman-teman Jangan sampai Soket Dari Baterai Charger Dan Yang lainnya Itu mengalami Korosi Jadi Saran saya Supaya Dibersihkan Ini Untuk Kedepannya Ya teman-teman Itu tidak Terjadi Pengendapan Penyebab Dari Pengendapan Air itu Terjadilah Korosi Yang Menyebabkan Shot Nantinya Oke Kita coba dulu Untuk Pengecesan Setelah tadi Kita bersihkan Menggunakan Cairan Tiner Ini sudah muncul Gambar Cargernya Ya Kita tunggu Sebentar Sampai Pengisian Berlangsung Nah ini Alhamdulillah Mantap ya Sudah Normal Kembali Hanya Dengan Kita lakukan Pembersihan Pada Soketnya Saja Semoga Kedepannya Ini Tidak terjadi Korosi Atau Kerusakan Handphone Yang lain Dan Handphone Bisa Dipakai Normal ya Oleh Yang punya Kita doakan Saja Baiklah Teman-teman Dan Sahabat Teknisi HP Banua Inilah Cara Mudah Untuk Memperbaiki Kerusakan Yang Tadi Di Awal Itu Disebabkan Karena Mungkin Ya Mungkin Karena Tegangan Baterai Itu Tidak Normal Menuju Ke Mesin Dari Handphone Ini Yang Menyebabkan Dikasih Keterangan Di Layar Handphone Nya Saat Melakukan Pengecasan Kesalahan Baterai Berarti Kita Fokusnya Ke Baterai Begitu Ya Mudah-mudahan Saja Benar Untuk Analisa Saya Dan Mungkin Hanya Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Pertemuan Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Apabila Ada Kesalahan Kata Maupun Yang Disengaja Atau Tidak Mohon Kiranya Dimaafkan Untuk Kawan-kawan Teknisi HP Banwa Saya Ucapkan Terima Kasih Sudah Mendukung Channel Saya Ini Sampai Sejauh Ini Semoga Semoga Yang Saya Berikan Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Insya Allah Nanti Kita Berjumpa Kembali Dalam Tutorial Perbaikan Handphone Selanjutnya Apa Yang Saya Dapatkan Servis Nanti Saya Akan Coba Update Dan Kita Akan Coba Sama-sama Untuk Perbaiki Handphone Oke Karena Sudah Selesai Ya Teman-teman Untuk Perbaikannya Pengecasannya Sudah Normal Kembali Dan Kembali Saya Akan Menyapa Ya Kawan-kawan Dan Sahabat Teknisi HP Banwa Yang Berada Di Kalimantan Selatan Khususnya Dan Seluruh Dunia Pada Umumnya Ya Jadi Setiap Akhir Dari Tutorial Saya Coba Untuk Menyapa Untuk Menyapa Teman-teman Ulun Yang Ada Di Banwa Kalimantan Selatan Ulun Doakan Mudah-mudahan Pian Sabarataan Dalam Keadaan Sehat Wal Apiat Dijauhkan Dari Bala Musibah Mudah-mudahan Kita Selalu Dibarikasabat Dalam Menghadapi Aturan-aturan Pemerintah Masalah Corona Tentunya Kita Berdoa Semoga Pandemi Ini Cepat Berakhir Kita Kawa pulang Mbak Aktifitas Seperti Mana Biasanya Nah Mungkin Bagi Kakawanan Yang Belum Men Subscribe Channel Ulun Silahkan Dibantu Memicik Tombol Subscribenya Dilek Dan Dihabarakan Jual Lawan Kakawanan Lain Bahwa Channel Teknis HP Banuang Ini Ampun Orang Kita Kalimantan Nang Mana Uluni Aslinya Orang Kota Baru Kampung Kampungnya Desa Pantai Nah Itu Haja Jadi Kada Desalahnya Kita Bakawan Bubuhan Pian Man Subscribe Kulun Ucapakan Terima Kasih Dan Jangan Lupa Ditonton Tarus Tutorial Sederhana Ala teknisi HP Banua Nah Itu Haja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Lagi Di Lain Waktu Dan Kesempatan Sederhana